Halo teman-teman. Dibandingkan dengan negara tetangga dan dunia, Israel adalah negara yang sangat kecil, terletak di Timur Tengah, dengan luas 22.145 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 8,68 juta. Tidak hanya kecil, Israel juga tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan. Tapi itu bukan masalah besar, karena mereka memiliki pikiran yang cerdas, dari 77 persen orang Yahudi. Israel adalah master dunia dalam pengembangan aplikasi teknologi tinggi, dengan sekitar 70 persen produk industri, berasal dari industri teknologi tinggi. Di mana, industri pengolahan berlian dan perhiasan menyumbang 33 persen dari total produk ekspor pada 2019. Industri utama berikutnya adalah mesin dan peralatan listrik, menyumbang 22 persen, dan produk kimia, menyumbang 11 persen. Selain itu, dunia harus mengagumi Israel, karena sebagian besar tanahnya adalah gurun, tetapi pertanian mereka masih sangat terkenal. Tidak hanya menghasilkan makanan yang cukup untuk negara, tetapi juga menyumbang 3,6 persen dari ekspor. Dengan demikian, kita dapat memahami mengapa mereka begitu kaya. Dengan PDB rata-rata pada 2019 sebesar 43.640 dolar, menurut Ban Dunia. Orang kaya, negara kuat, pepatah itu selalu benar. Dengan populasi dan wilayah yang sangat kecil dibandingkan dengan dunia, tetapi Israel tidak takut pada negara manapun. Menurut penilaian keseluruhan, Israel berada di peringkat ke-18 dunia dalam hal kekuatan militer. Namun, di papan catur, pion juga bisa memakan petasan. Bahkan negara-negara berperingkat lebih tinggi tidak mungkin menang atas Israel. Mengapa begitu? Pertama, Israel selalu menghabiskan banyak anggarannya untuk pertahanan, sekitar 20 miliar dolar, 5,1 persen dari PDB, pada 2019. Intinya adalah mereka fokus pada investasi terutama pada senjata, teknologi tinggi. Secara khusus, David S. Link adalah salah satu dari 5 sistem rudal pertahanan udara terbaik di dunia saat ini, yang diproduksi oleh Israel bekerja sama dengan AS. Ia mampu menembak jatuh pesawat tempur, rudal balistik, dan rudal jelajah, dari jarak 30 hingga 300 km. Senjata paling canggih kedua, juga diproduksi oleh Israel, adalah tank lapis baja, Merkava, yang dinilai sebagai salah satu dari 5 tank paling mematikan di dunia, bersama dengan T-40 Rusia dan M-1 Abrams AS. Israel juga merupakan negara pertama di dunia yang menggunakan robot untuk menggantikan tentara, dalam misi berbahaya seperti pengintaian atau patroli perbatasan. Namanya Guardium, mobil tanpa pengemudi, berbentuk seperti kumbang skarab, yang hidup di bukit pasir. Dan dilengkapi dengan berbagai macam sensor, kamera, dan senjata mini. Menurut peringkat 2018, Israel adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia, senilai 707 ribu dolar, termasuk rudal, drone, meriam, kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, peralatan-peralatan pertahanan elektronik. Importir senjata terbesar dari tahun 2014 hingga 2015 adalah India, Azerbaijan dan Vietnam. Selain itu, Israel juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak menandatangani perjanjian, non-proliferasi senjata nuklir. Organisasi asing diakini memiliki gudang senjata nuklir yang sangat besar. Tapi negara ini tidak mempublikasikan. Mereka tetap tidak jelas, bagaimana jika saya punya? Bagaimana jika tidak ada? Artinya, mereka tidak membenarkan atau menyangkal. Dengan demikian, hanya dalam hal memiliki senjata modern, Israel mampu membuat yang lemah hati tidak berani mendekat. Kedua, kekuatan militer Israel juga tercermin dalam profesionalisme dan efisiensinya. Menurut Undang-Undang Tentang Dinas Militer, semua warga negara yang mencapai usia 18 tahun dapat bergabung dengan tentara. Nam bertugas di ketentaraan selama 2 tahun 8 bulan. Wanita bertugas di militer untuk jangka waktu 2 tahun. Kursus pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan cara, menggunakan, senjata, cara berperang dan menanamkan nasionalisme. Itu berarti sebagian besar warga negara, baik pria maupun wanita terlatih, dapat menjadi tentara tempur, kapanpun negara membutuhkan mereka. Setiap orang harus pandai berkelahi, karena hampir setiap hari harus berhadapan dengan konflik. Selanjutnya, Dinas Intelijen Israel, Mossad bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen, misi rahasia dan kontraterorisme. Itu dinilai sebagai salah satu badan intelijen top di dunia, dalam hal efektivitas. Selama bertahun-tahun, tim ini telah menembus jauh ke dalam agen pemerintah musuh, mendapatkan peringkat tinggi, dan membantu memberikan informasi penting. Bayangkan, rahasia terbesar Anda diketahui oleh seseorang, apakah Anda takut pada mereka? Dengan demikian, Anda telah sedikit memahami kekuatan militer Israel. Pada 1960-an, Israel terus-menerus berkonflik dengan tetangga Arabnya, atas wilayah. Bersama dengan banyak masalah politik lainnya. Ini adalah negara yang tidak diakui oleh dunia Arab, mereka bahkan ingin menghapus nama Israel dari peta dunia. Pada tahun 1967, Mesir mengumpulkan pasukan dengan Jordania dan Suriah untuk menyerang dan menghancurkan Israel. Uni Soviet, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Jerman Timur dan Al-Jazeer, juga menyumbangkan pasukan dan senjata untuk aliansi tersebut. Untuk menghindari kepasifan, pada tanggal 5 Juni 1967, Angkatan Udara Israel secara pre-MTV menyerang dan menghancurkan sebagian besar Angkatan Udara Mesir, hanya dalam satu pagi. Pada akhir hari, itu terus menghancurkan Angkatan Udara Jordania dan Suriah, dan maju sampai ke Irak. Hanya dalam enam hari, hingga 452 pesawat negara-negara Arab ditembak jatuh. Pada 10 Juni 1967, gencatan senjata ditanda tangani. Israel tidak hanya terus eksis, tetapi wilayahnya juga berlipat tiga sebelumnya. Ini dianggap sebagai salah satu kemenangan taktis terbesar dalam sejarah modern. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.